Baik Bapak Ibu, aplikasi yang kedua yang akan kita gunakan untuk membuat video pembelajaran adalah Zoom. Zoom sendiri sebetulnya adalah aplikasi untuk telekonferensi, tetapi di sana ada fitur yang dapat digunakan untuk merekam layar dan bisa digunakan untuk media membuat video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, jika di komputer Bapak Ibu belum ada Zoom, saya rekomendasikan Bapak Ibu untuk download dulu Zoom. Nah, Bapak Ibu tinggal ketik saja Zoom Download, kemudian nanti tinggal download Zoom. Nah, Bapak Ibu nanti ada pilihan ya, download from Google Play, ada download from Zoom. Kalau misalkan di klik download from Zoom, nanti di sini ada aplikasi yang Bapak Ibu bisa download ya. Cukup besar, saya akan cancel. Saya sudah install aplikasi Zoom ini di Windows. Saya langsung akan buka Zoom-nya. Ini Bapak Ibu aplikasi Zoom ketika Bapak Ibu sudah login ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik saja, klik new meeting ya. Ini artinya pura-pura Bapak Ibu sedang melakukan konferensi. Nah, memang dalam keadaan ini, Bapak Ibu harus terkoneksi dengan aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu tinggal jangan lupa di unmute ya. Kemudian Bapak Ibu share screen. Nah, sekarang seluruh layar akan terekam. Kemudian buka file yang akan dipresentasikan. Misalkan yang akan dipresentasikan adalah file ini. Kemudian klik F5. Nah, kemudian klik pada titik tiga ini. Record on this computer. Nah, sekarang Zoom-nya sudah mulai merekam. Baik, tinggal menjelaskan dalam hal ini. Bapak Ibu tinggal menjelaskan pembelajaran seperti apa. Baik, seperti contoh, pada hari ini kita akan melaksanakan workshop pembuatan video pembelajaran. Untuk mahasiswa program studi pendidikan profesi guru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Yudadullah, Jakarta yang dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juli 2021. Jika ada yang belum kenal, saya adalah Zikir Ahmad Ramadan, MPV, saya adalah dosen pendidikan fisika di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, seperti ini dan seterusnya. Jika sudah selesai, Bapak Ibu stop recording. Slight to stop share. Dan ini masih dalam kondisi kondisi meeting ya. Nah, kalau misalkan kita end. End meeting for all. Nanti akan muncul, nah ini convert meeting recording. Nah, convert meeting recording. Ini nanti kalau sudah selesai akan muncul file yang sudah selesai di recording. Di mana munculnya? Di sini tadi nanti akan dibuka oleh zoom sendiri. Dan di sini sudah ada zoom no. Nah, tinggal Bapak di rename saja. Kita langsung buka play. Nah, sekarang zoomnya sudah mulai matang. Baik, tinggal menjelaskan. Dalam hal ini Bapak Ibu tinggal menjelaskan pembelajaran seperti berguruan. Baik. Kurang lebih seperti itu dan selesai. Tinggal di rename saja. Ini adalah file rekaman Zoom Untuk workshop. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.